Intro Di video kali ini kita akan belajar tentang 50 kata kerja yang paling sering dipakai dalam percakapan bahasa Inggris Nah, apa saja kata kerja tersebut kita lihat di slide berikutnya Yang pertama ada kata write write artinya menulis atau kata dasarnya adalah tulis Contoh kalimatnya Please write your name Please write your name Tolong tulis namamu Nah, please artinya tolong Write tulis atau menulis Your artinya milikmu atau kepunyaanmu Name artinya nama Jadi kalau kita menulisnya your name berarti namamu atau nama kamu Nah, kata tulis atau write disini ketika kita membuat kalimat perintah Itu diartikan sesuai dengan kata dasarnya Berarti tulis, bukan menulis Jadi please write your name Tolong tulis namamu Bukan tolong menulis namamu Yang selanjutnya ada kata whisper Whisper artinya berbisik Contohnya Speak loudly Don't whisper Bicara yang keras Jangan berbisik Speak artinya berbicara atau berbicara Loudly artinya dengan keras Don't Atau do not artinya jangan Whisper artinya berbisik Speak loudly Do not whisper Bicara dengan keras Jangan berbisik Lagi-lagi ketika kita membuat kalimat dengan menggunakan kalimat perintah Kata kerja yang ada di dalamnya itu diartikan sesuai dengan kata dasarnya Berarti speak kita artikan bicara Bukan berbicara Yang ketiga ada kata work Work artinya bekerja Contohnya My father works in a company My father works in a company Ayahku bekerja di sebuah perusahaan My father artinya ayahku Work artinya bekerja Nah kata work disini ditambahkan akhiran S Karena kalimat ini adalah kalimat simple present tense Nah di kalimat present tense Subject he atau dalam hal ini adalah my father adalah orang ketiga tunggal Yang artinya kata kerjanya mesti ditambahkan huruf S Kemudian ada in artinya di E artinya itu sebuah atau seseorang Company perusahaan Jadi my father works in a company Artinya ayahku bekerja di sebuah perusahaan Yang keempat ada kata work Work artinya berjalan Contohnya Ali works five kilometers every day Ali berjalan lima kilometer setiap hari Sama dengan kasus yang sebelumnya Ada kata Ali Work Work artinya berjalan ditambahkan huruf S Karena Ali sama dengan He Orang ketiga tunggal yang artinya Mesti ditambahkan S di kata kerjanya Lima kilometer Every day setiap hari Jadi Ali works five kilometers every day Ali berjalan lima kilometer setiap hari Yang kelima ada kata swim Artinya berenang Swim Contohnya I like swimming I like swimming Saya suka berenang I artinya saya Light artinya suka Swim artinya berenang Nah disini kata swim ditambahkan akhiran in Kenapa? Karena dalam cata bahasa Inggris Kata light Yang diikuti oleh kata kerja Maka kata kerja setelah like Itu harus ditambahkan akhiran in Menjadi swimming Saya suka berenang I like swimming Jadi kita menulisnya bukan I like swim Tapi I like swimming Yang keenam ada kata study Study artinya belajar Contohnya We need to study hard We need to study hard Kita harus belajar dengan giat We Artinya kami atau kita Need to Itu artinya perlu atau harus Study belajar hard Itu dengan giat atau dengan keras Jadi we need to study hard Kita harus belajar dengan giat Yang kedelapan ada kata speak Speak Artinya berbicara Students have to speak politely Students have to speak politely Para siswa harus berbicara dengan sopan Students Artinya para siswa Karena di belakang kata student ada huruf S Menandakan dia lebih dari satu Berarti students artinya para siswa Have to Artinya harus Speak Bicara atau berbicara Politely Dengan sopan Jadi students have to speak politely Artinya para siswa harus berbicara dengan sopan Sing Sing Artinya bernyanyi Anissa can sing dangdut song Anissa can sing dangdut song Anissa bisa bernyanyi lagu dangdut Anissa nama orang Can artinya bisa atau dapat Sing Itu bernyanyi dangdut song Lagu dangdut Jadi Anissa can sing dangdut song Berarti Anissa bisa bernyanyi lagu dangdut Sleep Sleep Artinya tidur Contohnya I usually sleep at 10pm I usually sleep at 10pm Saya biasanya tidur jam 10 malam I artinya saya Usually Itu artinya biasanya Sleep Artinya tidur At Pada atau pokul Jadi kalau menanyakan ataupun berbicara tentang jam Kita menggunakan preposisi at 10pm Jam 10 malam Jadi pm itu menandakan dia sore atau malam Jadi karena 10 Otomatis dia pastilah malam Jadi I usually sleep at 10pm Saya biasanya tidur jam 10pm Yang ke 10 Shout Shout Artinya berteriak Please don't shout Please don't shout Tolong jangan berteriak Please Artinya tolong Don't Artinya jangan Shout Artinya berteriak Please don't shout Tolong jangan berteriak Oke Kata selanjutnya adalah Run Artinya lari atau berlari Contohnya My friends can run fast My friends can run fast Teman-temanku bisa berlari dengan cepat My friends My friends Artinya teman-temanku Can Artinya bisa Run Artinya berlari atau lari Fast Artinya cepat Atau dalam hal ini dengan cepat Jadi kata my friends disini Teman-temanku Artinya jamak Atau orangnya Lebih daripada satu Karena Setelah kata friend Ada tambahan huruf S Selanjutnya ada kata receive Receive Artinya menerima Contoh kalimatnya My mom receives a package My mom receives a package My mom artinya ibuku Receive Artinya menerima Ditambahkan huruf S Karena Lagi-lagi kita menggunakan Simple present tense Dan my mom itu sama dengan orang Ketika tunggal She Makanya Huruf ataupun kata berdianya Ditambahkan huruf S Kemudian kata ke Sebuah package Artinya paket My mom receives a package Artinya Ibuku menerima sebuah paket Yang ketiga belas Ada kata Ruit Ruit Membaca Contohnya He is reading a book He is reading a book Dia sedang membaca sebuah buku He artinya dia Merujuk kepada laki-laki Is reading Sedang membaca Jadi Kata reading Yang didahulai oleh Tudi Itu bermakna sedang Kita perlu mendorong Mendorong mobil ini We artinya kami Atau kita Needle Artinya perlu Atau Mungkin harus Push Mendorong This Artinya ini Car Artinya mobil Jadi Jadi ketika kalimatnya We need to push This car Kita perlu mendorong Mobil ini Yang kelima belas Ada kata put Put Artinya menaruh Atau mengetahkan Contohnya He put his toys in the box He put his toys in the box Dia menaruh mainannya Di dalam kotak He Artinya dia Merujuk kepada laki-laki Put Artinya menaruh Atau mengetahkan His toys Mainannya In Di Atau di dalam Box Kotak Kata kardus Jadi He put his toys in the box Dia menaruh Mainannya Di dalam kotak Atau di dalam kardus Selanjutnya Ada ketat Play Play Artinya Bermain Contohnya The kids are playing together The kids are playing together Anak-anak Bermain bersama The kids Anak-anak Ingat Ada orgasm Di belakang kata bendah Menandakan dia Jamaat Atau Lebih dari satu Are playing Sedang bermain Kata kerja Ditambahkan oleh Artikel Atau Kata ing Di belakangnya Dan didahului oleh To be Itu bermakna Sedang Sedang berlangsung Jadi kalau Are playing Berarti sedang bermain Together Artinya Bersama The kids are playing together Anak-anak Bermain bersama Atau sedang bermain bersama Yang ke tujuh belas Peel Peel Artinya Mengupas Contohnya Please peel this apple Tolong Kumpas apple ini Please Artinya Tolong Peel Kumpas This Ini Aku Apple Jadi Please peel this apple Tolong Kumpas apple ini Paint Paint Mengecat Atau Mengegis Contohnya Dad Dad Painting The wall Dad Is Painting The wall Ayah Sedang Memecat Tembok Dad Nama lain Atau Sebutan lain Untuk Father Adalah Ayah Is Painting Kumpas 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 Makan Makan Sedang Is Painting Sedang Memecat Wall Artinya Tembok That is Painting The wall Ayah Sedang Memecat Tembok Yang ke-19 Ada kata Pay Pay Artinya Membayar Contoh paling not Don't forget To pay the bill Don't forget To pay the bill Jangan lupa Bayar pegihannya Don't Artinya Jangan Forget Lupa Deal Artinya Pegihan Don't forget To pay the bill Jangan lupa Bayar pegihannya Yang ke-20 Order Order Artinya Memesan Contoh kalimatnya I order Two colas I order Two colas Saya pesan Atau Memesan Dua Coca-Cola I Artinya Saya Order Artinya Memesan Cola Segitanya Untuk Coca-Cola Jadi I order Two colas Saya Memesan Dua Coca-Cola Selanjutnya Ada kata Open Open Artinya Membuka Contoh kalimatnya Please open The door Please open The door Tolong buka pintunya Please Artinya Tolong Open Artinya Buka The door Itu artinya Pintu Atau pintunya Tolong buka Pintunya Yang ke-22 Offer Offer Artinya Menawarkan Contohnya This store Offers Big sale This store Offers Big sale Toko ini Menawarkan Diskon Besar Dis Artinya Ini Store Toko Offer Menawarkan Big Besar Sale Diskon Atau Obrar Jadi This store Offers Big sale Artinya Toko ini Menawarkan Diskon Besar Ke-23 Need Need Artinya Butuh Atau Membutuhkan Exempel This guy Needs Help This guy Needs Help Laki-laki ini Butuh Bantuan This Ini Guy Laki-laki Need Butuh Atau Membutuhkan Help Bantuan Jadi This guy Needs Help Laki-laki ini Butuh Bantuan Selanjutnya Ada kata Obey Obey Yang artinya Mematuhi Atau Mentaati Contoh kalimatnya We have to Obey the rules We have to Obey the rules Kita harus Mematuhi Aturan We Artinya Kita Atau kami Have to Artinya Harus Obey Artinya Mematuhi The rules Artinya Aturan Jadi We have to Obey the rules Artinya Kita Harus Mematuhi Aturan Kemudian Ada kata Mop Mop Artinya Pel Atau Mengepel Contoh kalimatnya Please Mop the floor Please Mop the floor Please Artinya Tolong Mop Pel Atau Mengepel Floor Artinya Lantai Please Mop the floor Tolong Pel Lantainya Kata Mop disini Kita Artikan Pel Karena Ini Adalah Sebuah Kata Perintah Selanjutnya Ada kata Meet Meet Artinya Bertemu Contoh Kalimatnya I finally Meet My old Friend I finally Meet My old Friend Saya Akhirnya Bertemu Teman Lamaku I Artinya Saya Akhirnya Meet Artinya Bertemu My Itu Menendakan Kepunyaan Old Friend Teman Lama Jadi I finally Meet My old Friend Artinya Saya Akhirnya Bertemu Teman Lamaku My Old Friend Artinya Teman Lamaku Atau Teman Lama Saya Next Ada kata Make Make Artinya Membuat Contoh Kalimatnya I can make Paper People I can make Paper People Saya bisa Membuat Orang Orangan Kertas I Artinya Saya Can Artinya Bisa Make Artinya Membuat Paper Kertas People Orang I can make Paper People Saya Bisa Membuat Orang Orangan Kertas Selanjutnya Ada kata Land Land Artinya Meminjamkan Contoh Kalimatnya I Land My Book To Jesse I Land My Book To Jesse Saya Meminjamkan Bukuku Ke Jesse I Artinya Saya Land Artinya Meminjamkan My Book Bukuku Atau Buku Saya Atau Buku Milik Saya To Kepada Jesse Itu Nama Orang I Land My Book To Jesse Saya Meminjamkan Bukuku Ke Jesse Kata Selanjutnya Ada kata Knock Knock Jadi Pengucapannya Adalah Knock Bukan Knock Knock Artinya Ketuk Atau Mengetuk Contoh Kalimatnya Don't Forget To Knock The Door Don't Forget To Knock The Door Jangan Lupa Getuk Pintu Atau Jangan Lupa Mengetuk Pintu Don't Artinya Jangan Forget Artinya Lupa To Knock Artinya Getuk Atau Mengetuk The Door Artinya Pintu Atau Pintunya Don't Forget To Knock The Door Artinya Jangan Lupa Getuk Atau Mengetuk Pintu Next Ada Kata Laugh Laugh Jadi Bukan Dibaca Love Tapi Laugh Artinya Tertawa Contoh Kalimatnya They Laugh Happily They Laugh Happily Mereka Tertawa Dengan Gembira They Artinya Mereka Laugh Artinya Tertawa Happily Dengan Gembira They Laugh Happily Mereka Tertawa Dengan Gembira Kick Kick Artinya Menendang Contoh Kalimatnya He Kicks The Ball So Hard He Kicks The Ball So Hard Dia Menendang Bola Dengan Sangat Keras He Artinya Dia Itu Laki Laki Kick Menendang Ball Artinya Bola So Itu Sangat Hard Dengan Keras He Kicks The Ball So Hard Dia Menendang Bola Dengan Sangat Keras Kata Kick Ditambahkan Huruf S Di Belakang Karena Kalimatnya Dimulai Dengan Kata He Jadi Kata He Ketika Bertemu Dengan Kata Kirk Jadi Simple Present Maka Kata Kirk Tersebut Harus Tambahkan Huruf S Atau Is Next Ada Kata Jump Jump Artinya Melompat I can Jump Over Fences I can Jump Over Fences Saya Bisa Melompat Di Atas Pagar I Artinya Saya Can Artinya Bisa Jump Artinya Melompat Atau Melompati Over Di Atas Atau Bisa Melompati Fences Artinya Pagar I I can Jump I can I can Jump I can Jump Kata Selanjutnya Adalah Invite Invite Artinya Mengundang Contoh Kalimatnya She Invites Me To Her Party She Invites Me To Her Party Dia Mengundangku Kepistanya She Artinya Dia Invite Artinya Mengundang Me Saya Sebagai Objek To Artinya Ke Her Party Pestanya Jadi Pestanya Disini Nya Merujuk Kepada She Yang Perempuan Dia Mengundangku Kepestanya She Invites Me To Her Party Next Ada Kata Hold Hold Artinya Pegang Atau Memegang Contoh Kalimatnya Please Hold This Money Please Hold This Money Tolong Pegang Uang Ini Please Tolong Hold Pegang Atau Memegang This Ini Money Uang Please Hold This Money Tolong Pegang Uang Ini Lagi Lagi Ini Adalah Kalimat Perintah Jadi Kata Hold Atau Kata Kerjanya Diartikan Pegang Atau Kembali Ke Kata Awalnya Kata Dasarnya Next Ada Harvest Harvest Artinya Memanen Contoh Kalimatnya Mr. Jacob Is harvesting Some vegetables Mr. Jacob Is harvesting Some vegetables Tuan Jacob Sedang Memanen Beberapa Sayuran Mr. Jacob Itu Tuan Jacob Atau Nama orang Is harvesting Sedang Memanen Some Beberapa Vegetables Artinya Sayuran Jadi Mr. Jacob Is harvesting Some vegetables Artinya Tuan Jacob Sedang Memanen Beberapa Sayuran Selanjutnya Ada kata Go Go Artinya Pergi They go to school By bus They go to school By bus Mereka Pergi ke sekolah Dengan naik des They Artinya Mereka Go to Pergi Atau Pergi ke School Sekolah By Melalui Atau Naik Bus Artinya Bis They go to school By bus Mereka Pergi ke sekolah Dengan naik des Next Ada kata Feed Feed Artinya Memberi makan Contoh kalimatnya Susan Is feeding Her kitten Susan Is feeding Her kitten Susan Sedang Memberi makan Anak Kucingnya Susan Nama orang Is feeding Sedang Memberi makan Her kitten Anak Kucingnya Jadi Kitten Itu adalah Anak Kucing Jadi Susan Is feeding Her kitten Artinya Susan Sedang Memberi makan Anak Kucingnya Next Ada kata Fly Fly Artinya Terbang Contoh Kalimatnya I can't Fly I can't Fly Saya Tidak Bisa Terbang I Saya Can't Tidak Bisa Fly Terbang Jadi I can't Fly Saya Tidak Bisa Terbang Next Ada kata Fall Fall Artinya Jatuh Jack Falls On the Floor Jack Falls On the Floor Jack Terjatuh Atau Jatuh Di Lantai Jack Artinya Itu Nama orang Fall Jatuh On Di Atas Atau Di Permukaan The Floor Lantai Jadi Jack Falls On The Floor Jack Jatuh Atau Terjatuh Di Lantai Erase Erase Artinya Menghapus Contoh kalimatnya Please Erase The Picture Please Erase The Picture Tolong Hapus Gambarnya Please Artinya Tolong Erase Artinya Hapus Atau Menghapus That Artinya Itu Picture Artinya Gambar Please Erase That Picture Tolong Hapus Gambar Itu Eat Artinya Makan Eat Contoh Kalimatnya I like To Eat Noodles Saya Suka Makan Mie I Artinya Saya Like Artinya Suka To Eat Artinya Makan Noodles Artinya Mie I like To Eat Noodles Saya Suka Makan Mie Number 42 Drive Drive Artinya Mengemudi Atau Mengendarai Contoh Kalimatnya She Can Drive A Car Dia Bisa Mengendarai Mobil She Dia Merujuk Kepada Seorang Perempuan Can Artinya Bisa Drive Artinya Mengemudi Atau Mengendarai Car Artinya Mobil She Can Drive A Car Dia Bisa Mengendarai Mobil Next Ada Kata Drink Drink Artinya Minum Contoh Kalimatnya Adam Is Drinking Milk Adam Is Drinking Milk Adam Sedang Minum Susu Adam Nama Orang Is Drinking Sedang Minum Milk Susu Kembali Lagi Saya Jelaskan Kata Kerja Yang Tambahkan Ink Itu Berarti Sedang Is Drinking Sedang Minum Adam Is Drinking Milk Adam Sedang Minum Susu Next Ada Kata Decorate Decorate Artinya Menghias Contoh Kalimatnya They Are Decorating The Room They Are Decorating The Room Mereka Sedang Menghias Ruangan They Artinya Mereka Are Decorating Sedang Menghias Room Ruangan Atau Bisa Juga Diartikan Kamar They Are Decorating The Room Mereka Sedang Menghias Ruangan Selanjutnya Ada Kata Climb Climb Artinya Memanjat Contoh Kalimatnya I Can Climb A Tree I Can Climb A Tree Saya Bisa Manjat Atau Bisa Memanjat Pohon I Artinya Saya Can Artinya Bisa Climb Artinya Memanjat Tree Artinya Pohon I Can Climb A Tree Saya Bisa Bisa Manjat Atau Memanjat Pohon Cook Cook Artinya Memasak Contoh Kalimatnya My mom Is cooking My mom Is cooking Ibuku Sedang Memasak My mom Sama Dengan Atau Berarti Ibuku Is cooking Sedang Memasak My mom Is cooking Artinya Ibuku Sedang Memasak Next Ada kata Sweep Sweep Artinya Menyapu Contoh Kalimatnya Ali Is sweeping The floor Ali Is sweeping The floor Ali Sedang Menyapu Lantai Ali Nama orang Is sweeping Sedang Menyapu Floor Lantai Ali Is sweeping The floor Ali Sedang Menyapu Lantai Selanjutnya Ada kata Clean Clean Artinya Membersihkan Contoh Kalimatnya They are Cleaning The window They are Cleaning The window Mereka Sedang Membersihkan Jendela They Artinya Mereka Are Cleaning Sedang Membersihkan Window Jendela They are Cleaning The window Artinya Mereka Sedang Membersihkan Jendela Selanjutnya Ada kata Wash Wash Artinya Cuci Atau Mencuci Contoh Kalimatnya Wash Your hands Before Eating Wash Your hands Before Eating Cuci Tangan Sebelum Makan Wash Artinya Cuci Atau Mencuci Your hands Tangan Before Sebelum Eat Atau Eating Artinya Makan Wash Your hands Before Eating Cuci Tangan Sebelum Makan Dan Yang Terakhir Ada kata Watch Watch Artinya Menonton Contoh kalimatnya The kids are watching TV The kids are watching TV Anak-anak sedang menonton TV Kids Artinya Anak-anak Are watching Sedang menonton TV Artinya Televisi The kids are watching TV Anak-anak sedang menonton TV Oke Baik teman-teman Itulah tadi 50 kata kerja Yang paling sering dipakai Dalam percakapan Sehari-hari Terima kasih telah menonton Thank you for watching Dan Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel English House Makassar Dengan klik Atau Tekan tombol Subscribe Sampai jumpa di video berikutnya And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye